assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya sedang berada di kediaman padede sukaryo kali ini saya akan melihat kegiatan padede sukaryo sedang melaksanakan apa Mari kita lihat Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wah sedang apa nih Pak ini lagi disebutnya itu sedang pemeliharaan jadi pemeliharaan jana bolong ini karena potnya sudah terlalu kekecilan jadi kita memelihara dengan bentuk menambah media baru dan mengganti pot yang baru kita nah ini ini seperti kita lihat ini sudah tinggi sekali ya Pak Ali sudah ketinggian turutnya sudah ketinggalan dan ini sampai nempel sini Wow ini sudah nempel ke atas kita lepaskan dibantu dengan kankris ya ya ada kankris lagi silaturahmi Dupitri ya jadi saya ajak ya untuk sekalian untuk ini untuk merepoting tanaman jana bolong itu jadi kalau kita lihat ini sudah dua meter setengah lebih wah luar biasa ya Pak ini sudah ada dua tahun dua tahun setengah nih digaung sebelum ada COVID dan sebelum ada booming jana bolong ternyata sudah lama ya Pak ya ini jadi kasihan kita bisa lihat sini kasihan dia ini sudah kekecilan Oh iya ya sudah kekecilan kita cabut aja seput-seputan ini potnya nah ini wah akarnya akarnya sudah ini sudah banyak bisa di jump ini akarnya wah sudah wah ini susah mau membukanya ya ini harus dihancurkan Oh iya ini harus terpaksa ini jadi jadi si media media nya sampai coba oke sesebelah sana melihatkan agak conongkan hati-hati conongkan terus conongkan nah ini sudah sudah tembus ke bawah ya sudah tembus ke bawah ini ya berarti ini harus dipecah ya tapi biasa jadi kita pakai pakai ini dulu telepon oh ini yang sangat berhubungnya harusnya besar-besar berapa sterepon ini seperti biasa ini untuk airasi untuk sirkulasi udara biar di tidak menggenang air nah ini ini berarti kita sobat saja tuh agak sini tanah kesebalasana kisah ini supaya tidak mengganggu mudah-mudahan tidak banyak yang rusak akarnya bisa jadi stress ini karena akarnya sudah kembali jadi biasa ya awas bagus ya nggak agak-agak tariknya kita tetap putus ya kalau putus tapi jadi stress kalau atau dari sakit tanamannya ini semangat alhamdulillah awas tahan ya kita bisa bisa turunkan turunkan ya nah kalau kamu kita ini kalau udah begini tinggal kita kasih si beliannya apa aja Pak atau pas sama jadi lagi kompos medianya ada kompos disini ada 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 ini ada 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 kompos nah ini udah kompos nah kalau ini adalah campuran kompos dengan pasir nah ini yang sudah dicampur ini campuran kompos dengan masyarakat mobil dengan pasir gitu kita bisa lihat kita bisa bisa campurkan dengan ini supaya kalau bisa lebih remah lagi jadi untuk jana bolong itu aslinya tanaman hutan yang tumbuh di lantai hutan bukan tanah tapi semangat perusahaan ini kita bisa berhubungan itu yang tidak banyak mengandung tanah yang tidak banyak mengandung tanah lebih sama perusahaan ini kita berhubungan ini kita sekarang tambahkan media kita angkat lagi sedikit untuk alas ya ini media alas alas ya ya cukup ini sudah tinggal menambahkan media di pinggir-pinggirnya kelebihan jana bolong ini dia tidak banyak apa atau bisa bertahan dengan kondisi air yang sedikit apanya di pusing kemarau dia di hutan bisa bertahan tetap hidup seperti ini banyak tanaman politik yang lainnya nah ini masih kurang ya kita tambahkan lagi kita tambahkan kita tambahkan di kompos kompos murni nah kebetulan di sini ini orang setelah kita tambahkan ada orang setelah kompos murni nah kalau sudah begini pasti akan berbuasa menyerah pesuara makanya kita tambahkan ada orang setelah kita tambahkan ada orang setelah kita tambahkan ada orang setelah kita biasanya biasanya akan lebih lagi lebih cepat nanti tumbuhnya gitu ya nah ini untuk penopang nanti kalau kurang kalau sudah banyak lagi akarnya ini bisa ditambah lagi yaitu ukuran pot yang lebih besar lagi ini sudah cukup penutup yang banyak kalau sekaminya sekalang ada di kompos ini sudah selesai dan bisa pakai dia langsung bisa pedak ya pak ini adalah hasil reporting janda bolong yang sudah berusia 2 tahun dan sudah mencapai 2,5 meter nampak indah untuk di pekarangan pohon oke sahabat demikian video yang dapat kami sampaikan semoga dapat perempuan semoga dapat menambah wawasan dan menambah ilmu baru juga untuk teman-teman semua sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jaga alam alam jaga kita selamat menikmati selamat menikmati